Intro Ini adalah salah satu pendedahan pendedahan yang amat-amat menggembarkan buat seluruh rakyat Malaysia baru-baru ini Seperti mana yang telah kita tahu bahwa Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku bekas Perdana Menteri Kelapan Malaysia telah dipanggil SPRM untuk membantu siasatan berkaitan dengan projek Jana Wibawa Ini satu kejutan yang menakjubkan buat seluruh rakyat Malaysia terutama sekali buat penyokong-penyokong bekas Perdana Menteri Kelapan Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin Apa yang dikatakan ketua SPRM baru-baru ini Mereka harus menunggu sehingga siasatan selesai sebelum memberi komen tentang siasatan oleh penguatkuasa meskipun Azam Baki tidak menyebut secara spesifik namun adalah dipercayai kenyataannya merujuk kepada Muhyiddin Yassin selaku bekas Perdana Menteri Kelapan Malaysia yang berkata dirinya satu-satu saksi dalam kes berkenaan dan apa yang Muhyiddin katakan dia dipanggil untuk memberikan keterangan berkaitan dengan projek Jana Wibawa ia bukanlah suspek dalam kes tersebut ini yang mengejutkan dan memberikan kejutan buat seluruh rakyat Malaysia ok baiklah sebelum saya meneruskan isu yang tergembar pada hari ini mohon kiranya pertimbangkan tolong tekan butang subscribe dan share kan video ini lebih kurang 30 minit yang lepas isu ini berkata jangan buat kesimpulan mereka adalah saksi ataupun suspek Ketua Pusuruan Jaya SPRM Azambaki menggesahkan bahawa pihaknya sudah mengambil keterangan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berhubung siasatan kes atas projek Jana Wibawa dan akan memanggil bekas Menteri Keuangan Tengku Zaprul Aziz dalam masa yang terdekat justru katanya untuk memberi keterangan bagi membantu siasatan berhubung projek Jana Wibawa beliau turut mengesahkan bahawa pihaknya sudah memanggil keterangan bekas daripada Perdana Menteri Tengku Zaprul Azambaki Muhyiddin Yassin berhubung perkara tersebut justru dia memberi amaran bahawa mereka yang disoal siasat supaya tidak membuat kesimpulan sendiri sama ada mereka adalah suspek ataupun tidak dalam sesuatu kes berkenaan katanya siasatan sedang dijalankan dan adalah tidak wajar untuk individu yang dipanggil memberi keterangan membuat kesimpulan sendiri sama ada mereka dipanggil sebagai saksi ataupun suspek katanya Azambaki Azambaki berkata mengikut seksion 30 dalam kurungan 1 dalam kurungan E Akta SPRM 2009 Pegawai Suluhanjaya yang menyiasat kesalahan di bawah akta ini boleh memerintahkan mana-mana orang supaya hadir dihadapannya bagi maksud diperiksa secara lisan berkaitan apa-apa perkara yang mungkin dapat pada pendapat beliau membantu siasatan katanya mereka harus menunggu sehingga siasatan selesai sebelum memberi komen tentang siasatan oleh penguat kuasa semalam media telah melaporkan Muhyiddin adalah antara individu yang disiasat berhubung projek Janah Wibawa dan presiden bersatu itu dilaporkan berkata SPRM memanggil untuk memberi kenyataan bukan sebagai suspek meskipun Azambaki tidak menyebut secara spesifik namun adalah dipercayai kenyataannya itu merujuk kepada Muhyiddin yang berkata dirinya satu-satulah saksi dalam kes berkenaan adakah memang betul apa yang dikatakan ketua SPRM Azambaki baru-baru ini dan apa yang dikatakan Muhyiddin bahwa ia dipanggil hanya untuk memberikan keterangan namun bukanlah suspek adakah ini salah satu mainan politik jadi jangan lupa tinggalkan komen anda menyatakan di dalam channel ini ini adalah mainan politik ataupun cerita ini hanya direka-rekakan namun apa yang dikatakan Azambaki bahwa justru dia memberi amaran bahwa mereka yang disoal siasat supaya tidak membuat kesimpulan sendiri sama ada mereka adalah suspek ataupun tidak dalam sesuatu kes berkenaan katanya siasatan sedang dijalankan dan adalah tidak wajar untuk individu yang dipanggil memberi keterangan membuat kesimpulan sendiri sama ada mereka dipanggil sebagai saksi ataupun suspek katanya Azambaki Azambaki berkata mengikut seksion 30 dalam kurungan 1 dalam kurungan E akta SPRM 2009 pegawai Suluhanjaya yang menyiasat kesalahan dibawa akta ini boleh memerintahkan mana-mana orang supaya hadir dihadapannya bagi maksud diperiksa secara lisan berkaitan apa-apa perkara yang mungkin dapat pada pendapat beliau membantu siasatan katanya mereka harus menunggu sehingga siasatan selesai sebelum memberi komen tentang siasatan oleh penguat kuasa semalam media telah melaporkan Muhyiddin adalah antara individu yang disiasat berhubung projek Janahwi Bawa dan presiden bersatu itu dilaporkan berkata SPRM memanggil untuk memberi kenyataan bukan sebagai suspek meskipun Azambaki tidak menyebut secara spesifik namun adalah dipercayai kenyataannya itu merujuk kepada Muhyiddin yang berkata dirinya satu-satulah saksi dalam kes berkenaan adakah memang betul apa yang dikatakan ketua SPRM Azambaki baru-baru ini dan apa yang dikatakan Muhyiddin bahwa ia dipanggil hanya untuk memberikan keterangan namun bukanlah suspek adakah ini salah satu mainan politik jadi jangan lupa tinggalkan komen anda menyatakan di dalam channel ini ini adalah mainan politik ataupun cerita ini hanya direka-rekakan namun apa yang dikatakan Azambaki bahwa jika siasatan ini masih diteruskan jangan sesekali membuat kenyataan yang tidak tepat di media sosial atau membuat satu ucapan di depan umum ini membuatkan kerja-kerja polis tidak berjalan dengan lancar katanya jadi jangan lupa tinggalkan komen anda adakah Muhyiddin memang terpelit dalam kes penyelewengan projek janah wibawa atau bekas menteri kewangan Tunku Zabrol yang terlibat dalam kes penyelewengan janah wibawa ini salah satu isu yang menggemparkan oke baiklah sebelum anda meninggalkan channel ini jangan lupa pertimbangan tolong tekan butang subscribe dan share kami kita akan berjumpa lagi salam jumpa dan salam kenal bye